Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Tapi mungkin kita tidak akan bahas terlalu banyak. Kemudian neurotransmitter dan neuropeptic ini juga kemarin sudah disampaikan. Tentu saja kita sudah familiar. Jadi semacam neurochemistry, neurokimiawi yang bertindak sebagai mediator untuk transmisi impulse di sinaps antar neuron. Bedanya neurotransmitter itu berat molekulnya lebih kecil dibandingkan neuropeptic. Tapi kerjanya relatif sama. Kemudian simpatik-parasimpatik saya kira semuanya kita sudah kenal tentang kerja gerja di sistem saraf otonom. Nah untuk itu saya persempit lagi. Jadi kalau kita bicara interaksi antara neuroimuni ini maka memang tidak bisa lepas juga tadi tentang sistem hormon endokrin. Ketiga ini kalau kita pahami mekanisme kerjanya insya Allah nanti sampai pada titik yang terpenting. Ini adalah bagaimana fisioterapi bisa mengambil paradigma ini ke dalam pelayanan. Apa kira-kira relevansinya? Ini yang terpenting oleh kita. Nah saya mulai dulu di pengenalan tentang sistem imun. Imun itu ada dua Bapak Ibu. Innate immunity atau non-specific immunity dan juga adaptive immunity. Apapun hal asing yang terjadi pada sistem tubuh maka akan direpon oleh innate immunity. Makanya disebut sebagai non-specific immunity atau yang disebut juga dengan imunitas bawaan. Nah saya coba perkenalkan satu. Yang pertama adalah cell dendritic. Bapak Ibu, cell dendritic ini bentuknya menyerupai dendrit neuron. Tetapi sesungguhnya dia bekerja tidak seperti pada sistem SARA. Yaitu dia menjadi antigen presenting cell. Kemudian yang kedua adalah netrophil. Netrophil juga merupakan cell phagocyt. Yang pertama yang direkrut ke lokasi terjadinya inflamasi. Tiga adalah makrofak. Ini makrofak kemudian juga merupakan cell phagocyt yang utama dalam jaringan proses phagocytesis. Nah kemudian dia juga menjadi cell monocyt yang meninggalkan sirkulasi darah. Kemudian mengalami perubahan dan menetap di jaringan. Nah apa relevansi dari semua yang kita kenali tadi? Kira-kira sederhananya begini. Apabila ada sebuah patogen yang masuk dalam tubuh, maka pertama akan direkrut oleh sistem innate immunity. B. makrofak, nitrophil, NK cell, dan natural killer cell. Tetapi dia juga dapat memberikan informasi daripada adaptif apabila proses inflamasi dan infeksi itu terperlanjut. Dia akan mengstimulasi cell dendritic tadi. Kemudian mengaktifasi namanya CT helper. CD4, dia akan membuat dua mekanisme. Yang pertama, cytotoxic di sel, dan yang kedua aktifasi pada sel B untuk membentuk antibody. Jadi ketika dia masuk, maka ada dua sel dendritic atau juga makrofak itu akan membentuk antigen presenting cell. Supaya bisa teridentifikasi. Kemudian dari TC helper ini terjadi dua reaksi. Yang pertama adalah dia akan bisa mengaktifkan innate immunity, netrophil dan makrofak dengan cara sekresi interleukin. Interleukin salah satu bagian terkecil daripada cytokine. Kemudian juga dia akan bisa mengaktifasi CT killer yang secara langsung dia akan melakukan penyelangan pada sel-sel yang mengalami infeksi. Karena dengan cara itu dia bisa menghentikan proses infeksi. Dengan cara itulah dia juga bisa menumbuhkan rekreasi. Karena interleukin ini sangat besar perannya terhadap mekanisme regenerasi. Kemudian juga membentuk antibody melalui aktifasi CLB. Tentang neurotransmitter kemarin, ini ada yang sifatnya peptid dan ada yang non-peptid. Tapi intinya sebenarnya seperti saya kata tadi, neurotransmitter itu berat molekulnya lebih kecil, sedangkan yang neurotransmitter itu berat molekulnya jauh lebih besar. Salah satu diantaranya juga adalah cytokine. Jadi kira-kira sekian banyak neurotransmitter yang bekerja di tubuh kita. Dan kita juga bicara tentang sister hormone yang mengatur, nah kita bicara tentang serotonin, norepinebrin, kita bicara dopamine, dan semuanya ini sangat relevan dan bisa ditingkatkan kinerjaan melalui salah satu diantaranya melalui exercises. Dan juga tentu saja di Electromusical Legends sangat banyak riset yang menggambarkan bagaimana peningkatan kinerja hormon ini. Lalu kita juga bicara tentang BDNF, Brain Derived Neurotropic Factor, ini salah satu yang memicu pertumbuhan kerja dan pertumbuhan daripada sel-sel otak kita. Kalau kita bicara neuroplasticity, maka tentu harusnya tidak lepas dari unsur ini. Nah, ini yang ingin saya jelaskan. Bagaimana mekanisme kerja dari neuroimun ini, komponen yang mengakibatkan gangguan pada sistem syaraf. Bisa karena bakteri, bisa karena trauma di noxius stimulus, bisa karena misalnya inflamasi oleh faktor-faktor kimiawi lainnya, maka sesungguhnya media taveran akan dilepaskan oleh neuron, kemudian akan menghasilkan pelebaran pembuluh darah dan perekrutan limfosit, makrofakt, dan neutrophil. Yang kedua adalah syaraf neosyektif aferent, kemudian berkomunikasi dengan sistem imun kita, menghasilkan, tujuannya sesungguhnya untuk menghasilkan penyembuhan integratif jaringan yang mengalami gangguan, baik tadi karena bakteri, karena trauma, atau cedera, ataupun juga karena interaksi kimiawi. Lalu serabut ini diaktifkan melalui aktifasi dari sitokain, yang saya katakan tadi sebagai polipeptid yang bekerja untuk mediator sebenarnya, mempercepat kerja sistem-sistem yang lain. Lalu, Bapak Ibu bisa melihat pada gambar ini, jadi aktifasi sel glia itu, dalam hal ini mikroglia ya, menyebabkan sensitasi jari verifer dan juga sentral. Nah, mekanisme yang dimediasi glia ini, memfasilitasi sinaps tangsam melalui peningkatan, apa namanya, natrium, seperti ini. Jadi, sirkulasi natrium menjadi meningkat, kemudian, nyerit terminal aferent primer, menyebabkan pelepasan ATP menghasilkan aktifasi dari mikroglia. Kemudian, sel T direkrut dan diaktifkan oleh mikroglia. Lalu, kemudian, juga rekrutmen dari sel T ini, akhirnya akan menghasilkan mekanisme-mekanisme pertahanan diri. Bapak Ibu bisa lihat di gambar ini, tentang interaksi dan keterlibatan sitokain, dan sel-sel imun, seperti makrofak, netrofil, e-sel, itu dalam pengantaran nyeri misalnya. Nah, bagi fisioterapi, yang harus dikenali adalah, mekanismenya adalah ketika kita melakukan eksersis, ada kontraksi otot, maka akan merilis myokin, salah satu dari sitokain, yang mengerahkan fungsi otokrin dalam pengaturan metabolisme otot, serta fungsi pengaturan paraklin dan endokrin untuk target-target yang lebih jauh. Kontraksi otot akan meningkat dengan pelepasan myokalsium, kemudian, menstimulasi sintesi sitokain, kemudian dapat membentuk perilaku neutrofil dan respon imun. Komponen lain, Bapak-Ibu, yang dari gambar ini bisa dilihat. Jadi, ketika otot melakukan kontraksi, rilis myokin, myokin akan melalui sistem endokrin untuk target yang lebih jauh, ataupun juga otokrin untuk sel otot itu sendiri, itu akan merilis interlekenam, dan di mana interlekenam ini akan berikatan dengan natural killer cell, yang bisa mempercepat proses, apa namanya, membatasi atau menghentikan proses-proses inflamasi yang berlebih dalam konteks pengontrolan inflamasi tadi. Yang kedua adalah eksersis ini, bisa memicu terjadinya rilis epinephrine dan norepinephrine. Epinephrine itu kelenjar adrenal yang ada di atas ginjal, kemudian norepinephrine itu dirilis oleh otak, yang intinya juga bisa menjadi penggerak daripada NK sel menuju target sel yang mengalami inflamasi atau infeksi. Nah, inilah kira-kira gambaran kalau kita memberikan eksersis, Bapak-Ibu. Di fase awal, eksersis yang diberikan kepada pasien itu akan memicu pro-implamasi sebagai perangsang yang nanti disusul rilisnya anti-inflamasi, interlekenan anti-inflamasi. Dari riset-riset G-shape model ini jelas menggambarkan bahwa kalau latihan dilakukan pada moderate exercise, barulah kita dapatkan benefit di mana risiko infeksi sangat rendah. Nah, open-winded teori juga menggambarkan kepada kita, kita jangan sampai eksersis lalu berlebihan durasinya, karena bisa jadi akan menekan kerja-kerja dari sistem imun. Nah, kita sudah tahu cara mencapai moderate exercise yaitu 55-68% dari heart rate atau denyut nadi maksimal. Nah, denyut nadi maksimalnya itu 220 kurang usia. Tinggal hitung saja setiap pasien kita punya denyut nadi maksimal berapa? 220 dikurang usia. Kemudian, kita harapkan setiap exercise yang kita berikan itu mampu mencapai 55-68%. Kita itu punya modal besar. Bisoterapi ini punya pengetahuan anatomi, patologi, fisiologi, kinesiologi, biomekanik, movement science yang menunjukkan bisoterapi itu layak sebagai exercise expert. Sehingga, dia sangat mungkin untuk mendesain sebuah program latihan pada orang-orang yang mengalami gangguan gerak dan fungsi. Ini bedanya dengan yang lain. Nah, ini yang sangat penting yang saya ingin sampaikan ya. Yang pertama adalah mulai dari tingkatan terkecil dari organisasi kehidupan molekul, sel, jaringan, organ. Ini saling berkaitan. Pelayanan kita di bisoterapi. Kita tentu ingin kesembuhan yang paripurna. Nah, coba kita merenung. Kalau kita mungkin kita banyak sekali pada level tingkatan jaringan ya. Jaringan. Jadi, nanti jaringan akan menyehatkan organ. Organ akan menyehatkan individu. Karena kalau perbaikannya pada tingkat jaringan, memang akan sesaat akan memperbaiki organ. Organ memperbaiki individu, fungsional, dan lain sebagainya. Tetapi, kerusakan pada sel dan melekul yang tidak diperbaiki itu, itu akan memicu kembalinya. Munculnya gangguan itu lagi. Nah, oleh karena itu, di kondisi apapun bisoterapi, selain memberikan metode-metode khusus, saya sangat merekomendasikan untuk tetap desain sebuah aktivitas eksersis. Kalau misalnya lututnya sakit, tapi tidak bisa bergerak karena sakit nyerinya, berikan eksersis di ekstremitas atas, intinya targetnya sampai 55-68 persen dari targetnya di maksimal. Mendampingi spesifik treatment yang kita lakukan. Nah, insya Allah, terjadi perbaikan struktur, plus terjadi perbaikan karena mekanisme antibody yang bekerja untuk memperbaiki jaringan yang mengalami inflamasi. Nah, saya ingin akhiri surah 41 ayat 53 menyampaikan bahwa kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami pada diri mereka sendiri. Kita bersyukur hari ini kita ikut dalam diskusi ini bagian dari insan yang mencoba untuk melihat tanda-tanda kekuasaan itu. Fenomena kekuasaan itu yang terjadi di dalam diri kita sendiri sehingga jelaslah bahwa Al-Quran itu memang benar ada. Saya kira itu Pak Farmano. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax